Jadi patut orang ini dipenjara Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk Dan kemudian memecah belah umat Saya sebagai muslim gak terima juga Dia melakukan itu kepada orang-orang yang umat-umat yang menurut saya mohon maaf Mungkin tidak paham dengan seluruh niat dari niat busuk orang ini terhadap agama Islam Soso Irma Surnyani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar Ia bahkan menyebut pengamat politik Rogi Gerung sebagai orang yang paling dumu dari terdumu di dunia Orang ini mengaku akademisi Kemudian juga mengaku sebagai profesor Seneng banget disebut profesor Padahal dia bukan profesor Cuman S1 doang Kemudian yang ketiga Dia juga mengaku sebagai dosen Adik-adik semua kan mahasiswa ya Jadi saya pikir Kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik Yang mengaku Ngajar di banyak universitas Gak pantas ngomong seperti itu Karena itu mengajarkan Kebodohan politik Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik Justru malah membuat mahasiswa Indonesia Kalau ditangani oleh orang satu ini Akan menjadi brutal Bahkan ketika Rogi Gerung tersandung kasus Bajitol Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber Mengguliti Rogi Gerung dalam acara 2 CCTV1 Ia meminta agar penegak hukum memenjarakan Rogi Gerung Bahkan ia sambil mengungkit-ungkit rekam jejak Rogi Gerung selama menjadi akademisi Saya gak heran Gak heran saya Kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rogi Gerung Saya gak heran Kenapa saya gak heran Bayangkan Saya gak tahu agamanya apa ya Karena dia gak percaya dengan kitab suci Kalau orangnya gak percaya dengan kitab suci Artinya dia gak percaya dengan agama Kalau dia gak percaya agama Kemudian dia pakai peci Kemudian mengutip-ngutip Apa namanya Ayat-ayat suci Al-Quran Menurut saya itu memecah belah bangsa Memecah belah umat Karena apa? Karena yang dikutip itu Bukan untuk diimani Al-Quran itu bukan diimani oleh Rogi Gerung Tapi dipakai alat untuk berdebat Memang tidak bisa dipungkiri Kecenggelan Irma Suryani kepada Rogi Gerung Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu Jadi gak usah juga membodoh-bodohin orang Bu Apalagi anak muda gitu loh Kasian Mohon maaf Pak Bapak juga di setiap tempat Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh Temen Bapak apalagi yang namanya Rogi Gerung itu Sudah dumu, tolol, bangsat, goblok Sudah dumu, tolol, bangsat, goblok Sudah dumu, tolol, bangsat, goblok Itu semua Bapak omongin Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani Kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial Bahkan cenderung tidak bermoral Dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia Pasalnya ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Rogi Gerung Padahal orangnya tidak datang dalam diskusi tersebut Tentu saja kata-kata kotor Irma tersebut menjadi perbincangan publik Banyak netizen yang tidak setuju dengan ungkapan Irma Suryani tersebut Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi dengan anak muda, Angga Kita mau lihat sebetulnya Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini Mana ada Nasrin mencalonkan Anies dengan Ahok Dia nggak tahu saya bikin Coba dong Ini kan forum ILC ini diponton oleh seorang se-Indonesia Jangan lagi disebut-sebut lagi Beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh Membuat ILC ini terdegradasi loh Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini Susah Sorry Pak Arni Ya jangan Memang tidak bisa dipungkiri Kecengkelan Irma Suryani kepada Rogi Gerung Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu Apalagi ecekan Irma yang menyebut Rogi Gerung sebagai badut Dibalikan dengan mudah oleh Rogi Gerung Bahkan Irma Suryani sampai dipermalukan Jadi Dia sebut saya badut Dan cara Melayani bullying semacam itu adalah Dengan teku tangan aja Yes Karena dia berusaha larang saya Membuat thought experiment Bikin asumsi di kepala Sebagai hipotesis untuk menguji Ini bullyingnya, ini motifnya apa Karena itu saya ujikan Seandainya Anis Dipasangkan dengan Ahok Saya pakai kata tadi Seandainya Badut gak mungkin pakai seandainya Jadi itu tadi reaksi seorang badut Karena gak paham logik sedilang Oke ya Nah Cara menghormati badut adalah Dengan mentertawakannya Kalian tadi perusahaan menghormati beliau Selamat menikmati